bisa membuat pendahuluan dengan struktur yang seperti ini yang pertama fenomenanya jadi makanya ada yang bilang bahwa kalau bab satu di dalam skripsi ataupun artikel ilmiah, bagian introduction ataupun pendahuluan itu bentuknya adalah piramida terbalik piramida terbalik artinya apa? kalau seperti ini piramidanya dibalik berarti Anda harus menceritakan secara umumnya dulu fenomena umum nanti baru sampai apa namanya membentuk rucut di bawahnya ini artinya fenomenanya lebih khusus lagi makanya di sini yang kita ceritakan di awal adalah fenomena karena fenomena sifatnya umum masuk ke yang lebih khusus berarti Anda sudah harus menjelaskan konseptual penelitian ini yang dikaitkan dengan fenomena yang lebih khusus setelah itu khusus lagi berarti Anda sudah masuk ke teori gap dan penelitian penelitian Anda masuk yang lebih khusus lagi Anda sudah punya novelty tersendiri dari penelitian Anda yang tidak dimiliki oleh orang lain dan yang terakhir adalah tujuan dari penelitian Anda jadi bayangkan saja membuat interaction itu piramida terbalik jangan kita kembali piramidanya terbalik seperti ini tapi penulisannya jangan kita balik-balik jangan tujuan dulu di atas jangan penalti tiba-tiba di bawah itu langsung disalahkan oleh dosen pembimbing, penguji maupun oleh reviewer-reviewer jurnalnya jadi ini yang harus ditekankan setelah bagian literature review ataupun theoretical background jadi nanti ada beberapa ya kawan-kawan kalau jurnal saat berapa yang menggunakan literature review ada yang tidak menggunakan literature review kalau tidak menggunakan literature review berarti konsep-konsep penelitian itu sudah dibahas di pendahuluan jadi di bagian pendahuluan ini agak lebih panjang ditambahkan dengan di bagian konsep-konsep ini agak lebih panjang jika jurnalnya memiliki template tidak ada literature review-nya tetapi kalau ada literature review ataupun theoretical background berarti di dalam jurnalnya itu wajib dibuat tersendiri oke apa saja isi literature review ataupun theoretical background nah ini sedikit berbeda antara tesis dengan jurnal kalau di tesis literature review ataupun tinjauan pusaka itu terkait dari teori-teori dan teori semuanya sampai di akhirnya baru pengembangan hipotesis nah kalau di jurnal itu tidak masukkan dengan banyak gitu ya yang paling penting di dalam jurnal yang harus Anda masukkan ke bagian literature review ini adalah sota namanya ataupun state of the art ya state of the art ini adalah bagaimana perkembangan penelitian ya perkembangan penelitian mulai dari dulu sampai sekarang sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa penelitian Anda ini adalah penelitian yang terbarukan ya yang memiliki originalitas ya nah yang selanjutnya penelusuran pustaka bertujuan untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian ya jadi tolong hati-hati dalam membuat literatur review jangan isinya definisi-definisi menurut A menurut B menurut C oh ini mahasiswa suka-suka sekali seperti ini ya kenapa mahasiswa suka seperti ini karena jangan sembarang copy paste sekarang sudah canggih sudah ada yang namanya turnitin yang akan mendeteksi plagiat Anda ya nah jadi penelusuran pustaka ini tujuannya untuk menghindari duplikasi dan jangan menggunakan definisi para ahli tetapi dalam literatur review Anda menceritakan sendiri bagaimana perkembangan konsep yang Anda teliti misalnya tadi tentang competitive advantage berarti Anda ceritakan tentang competitive advantage itu apa ya nah selanjutnya lagi di dalam tinjauan pustaka ataupun literatur review ini nantinya Anda perlu juga menjelaskan bagaimana apa namanya itu conceptual framework ya ataupun bagaimana apa pengembangan hipotesis Anda jadi kalau yang pakai hipotesis berarti hipotesis ini datangnya dari mana itu harus dibuatkan ya dan yang terakhir ini yang tadi ya pada literatur review ada yang masuk ke dalam bagian introduction ada yang literatur review nya terpisah ya nah di sebelahnya ada contoh pembuatan literatur review misalnya disini ada literatur review terkait dengan technology readiness ya dan juga penggunaan e-commerce ada literatur review yang kedua adalah terkait dengan adoption cost and use e-commerce jadi ini penelitian terkait dengan e-commerce ya terakhir beberapa konsep-konsepnya yang pertama adalah konsep teknologi readiness kesiapan teknologi jadi disini penelitian teknologi itu apa cukup ya cukup definisinya satu saja ya selebihnya adalah penjelasan ya terkaitan perkenalian penelitiannya ya yakni disini ada zoo ya habis itu ada kaputo dan lain-lain beberapa sumber sehingga di akhir ya dari hasil hubungannya antar variable ini nanti Anda mengemukakan yang namanya hipotesis pertama nah jadi ini adalah contoh pembuatan literatur review literatur review ini sebenarnya banyak yang bilang ini adalah bagian yang paling mudah ya karena beberapa konsep beberapa sumber itu senang sekali kita dapatkan ya tetapi ingat ya PR kita adalah tidak boleh melakukan copy paste ya dan tidak boleh mengisinya hanya dengan definisi-definisi saja kitalah yang mengembangkan ya kitalah yang melakukan pembacaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan ya mengemukakan ya bagaimana penelitian sebelumnya itu ya mengembangkan konsep yang tadi contohnya disini adalah konsep teknologi readiness ya ini adalah contohnya nah ini tadi yang saya katakan ya kalau saya sendiri kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi ini memang saya wajibkan buat seperti ini ini tujuannya sebenarnya bukan menyusahkan malah lebih memudahkan ya jadi ketika Anda membuat skripsi nanti gak perlu cari-cari referensi lagi referensinya semuanya ada disini kesimpulannya metodenya hasilnya temuan dari peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah terangkum disini nah ini adalah matrix sota matrix sota ini adalah master table master table kita mereview penelitian sebelumnya ya ada dua ya master table compiling the review ataupun matrix of intellectual map ya nah untuk disini yang perlu nanti kan kalau misalnya mahasiswa ya kita minta saja mahasiswa yang lagi skripsi ini untuk mencari dia dapat 10 paper 10 paper itu sebenarnya bukan dibaca semua teman-teman teman-teman cukup baca abstraknya saja ya di abstrak itu sudah ada tentang masalah penelitiannya apa ya tujuan dari penelitiannya apa metodologi yang dia gunakan apa hasil ataupun kontribusinya apa gitu ya dan juga simpulannya gitu dan juga nanti tinggal setelah abstrak teman-teman baca bagian conclusion conclusion ada memberikan untuk future work future work ini adalah rekomendasi bagi peneliti selanjutnya apa nah kemukakan disini semuanya ini juga sama ya kelemahan atau kelebihannya ini ya ini gak perlu kita yang bikinin tapi kalau di dalam jurnalnya ada ya di dalam jurnal yang referensi ya di dalam artikel jurnal yang kita jadikan referensi ini biasanya kelemahan dan juga kelebihan ini ada di bagian limitasi penelitian silahkan masukkan disini nah nanti kawan-kawan mahasiswa yang ketika sudah membuat tabel sota ini lebih mudah lagi dalam menceritakan latar belakang penelitiannya ya dalam menemukan kira-kira originalitas penelitiannya apa saya buat ini untuk membuat mahasiswa membuat skripsinya sehingga nanti gak kemana-mana lagi gak perlu cari referensi-referensi yang lain gitu ya cukup disini saja makanya itu tugasnya yang pertama tadi adalah menemukan ide penelitian ya dari hal-hal yang terbaru ya dengan membaca referensi-referensi ya sekarang internet sudah canggih ya semua penelitian-penelitian sudah ada di publikasi ya jadi referensi-referensi yang digunakan oleh mahasiswa bisa lebih banyak tinggal download download simpan ya kalau malas baca semua baca abstraknya dan di dalam abstraknya poin-poin penting dalam abstrak masukkan ke sini sehingga dapat membantu Anda membuat bab satu dan juga bab dua penelitian Anda ya mau sampai 20 mau sampai 30 yang dibaca boleh juga masukkan ke sini ya ini adalah contoh pembuatan satu ya ataupun state of the art kita masuk ke yang selanjutnya yang selanjutnya adalah metodologi ataupun research method ya ini adalah metode penelitian kawan-kawan sekalian kalau metode penelitian ini gak susah ya karena metode penelitian ini memang disesuaikan dengan metode yang kita gunakan masing-masing ya jadi antara satu penelitian dengan penelitian yang lain metode ataupun pendekatannya berbeda tetapi strukturnya ya kalau dalam penulisan itu sama ya penulisan artikel ilmiah baik skripsi ataupun yang namanya jurnal ya artikel ilmiah jurnal sama yang pertama Anda harus jelaskan research design-nya ya desain penelitian Anda apa pendekatan penelitiannya ini menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif yang selanjutnya Anda jelaskan objek penelitian Anda siapa subjeknya siapa populasi dan sampelnya siapa jelaskan semuanya disini bagaimana cara penarikan sampel berapa jumlah sampel ya nah kalau yang ini kan detailnya sudah belajar ya di dalam mata kuliah metodologi penelitian dosen-dosen pun sekarang dosen pun pasti sudah pakar ini ya kalau di dalam membuat metodologi penelitian karena sudah biasa melakukan penelitian ya nah selanjutnya lagi instrumen penelitian yang kita gunakan apa kita menggunakan pendekatan kuesioner kalau kuesioner berarti ada instrumennya untuk pertanyaan-pertanyaannya dengan menggunakan skala apa ya kalau kita menggunakan apa namanya penelitian yang sifatnya teknik ataupun membuat satu aplikasi ataupun program itu instrumennya apa nah ini untuk untuk yang rekan-rekan yang bidangnya IT gitu ya nah itu juga harus di sini serta yang terakhir teknik analis data yang kita gunakan apa ya menggunakan proses tapi bedanya kalau di dalam skripsi dia lebih lengkap lagi ya karena jumlah halamannya nanti banyak kalau di dalam jurnal ya untuk bagian metodologi ya sama seperti yang tadi juga dibuat secara lebih jurnal ini punya kisaran lima ribu kata ya lima ribu kata itu sekitar belasan halaman lah lima belas halaman kalaupun sampai dua puluh itu paling sama referensi daftar pustaka kalau penelitian ini yang harus ada ya sesuaikan lagi dengan penelitian kita semua oke nah selanjutnya bagian yang paling penting disini ya yang paling penting juga disini ada bagian results and discussion nah disini rekan-rekan sekalian kalau di dalam artikel jurnal ada yang menyatukannya ada yang memisahkannya saya sebagai reviewer jurnal ya memiliki pengamaran kelemahan itu yang pertama ada tadi di bagian introduction ya karena di introduction itu yang sering sekali tidak ada adalah research gap novelty dan juga originality tiga itu sering gak ada kalau di bagian results and discussion kelemahannya disini yang sering kali saya temukan juga dari penulis ya adalah terkait dengan penulisan discussion ataupun pembahasan kadang-kadang discussionnya bisa hilang ataupun tidak ada ya kan result jika Anda mengirimkan naskah sepini kepada satu publisher jurnal maka naskah Anda akan ditolak mentah-mentah ya langsung auto-reject ya jadi harus diperhatikan penulisan untuk results and discussion ya ini adalah hal yang berbeda meskipun kadang jurnal menyatukannya tetapi jangan dipikir Anda cukup penyediakan results saja tanpa discussion itu boleh tidak boleh ya discussion tetap harus masuk menyatu dengan hasil penelitian kalau hasil penelitian ini kan biasanya kalau di dalam tugas akhir ataupun skripsi ini kita sediakan itu panjang sekali sampai berpuluh-puluh halaman karena di dalam hasil ini kan kita akan masukkan tabel-tabel dan juga angka-angka serta gambar-gambar hasil penelitian kita kalau di dalam jurnal ini tolong lebih diperingkas hasilnya meskipun banyak sekali uji-uji pendahuluan yang kita lakukan tetapi di dalam jurnal hasil uji yang paling penting adalah uji untuk menjawab hipotesisnya jadi di dalam jurnal untuk uji pendahuluan yang tadinya tabel-tabel itu boleh dinarasikan saja jadi seperti itu boleh dinarasikan hingga nanti hasilnya untuk menjawab hipotesa itu yang diunggulkan karena jumlah halaman hasil pedelitian ini setiap apa yang anda tulis itu perlu dijelaskan jadi dalam hasil adalah penjelasan untuk menjawab gambar menjelaskan menjelaskan tabel baik itu menjelaskan secara statistik oke ya nah tetapi tolong bedakan penjelasan statistik anda dengan pembahasan pembahasan bukan menjelaskan angka-angka yang ada di dalam statistik tetapi pembahasan menjelaskan hasil temuan penelitian anda jadi kalau hasil ini tidak usah risau karena rekan-rekan sekalian kalau bikin penelitian pasti keluar hasilnya baik hasilnya bagus maupun kurang bagus tampilkan saja di dalam sebuah artikel jurnal tetapi untuk menampilkannya fokuslah kepada hasil uji hipotesa ujian pendahuluan yang banyak tadi ketika dia memakan halaman yang lebih banyak anda boleh peringkas dengan menggunakan narasi nah itu membuat hasil kalau membuat pembahasan rekan-rekan sekalian pembahasan ini ingat tadi ya pembahasan ini bukan angka bukan membahas angka hasil tetapi pembahasan membahas secara menyeluruh temuan penelitian anda ya jadi yang harus dibahas dalam pembahasan itu apa jelaskan bahwa hasil yang didapat sesuai dengan hipotesa atau tidak dan jelaskan alasannya mengapa misalnya tadi adopsi teknologi dapat mempengaruhi kinerja bisnis UMKM hasil penelitian anda menemukan bahwa angka statistiknya dapat diterima hipotesanya oke angka statistik jelaskan di bagian hasil di bagian pembahasan yang anda jelaskan adalah adopsi teknologi mempengaruhi kinerja UMKM mengapa nah perlu dijelaskan mengapa mengapa kok pada saat ini ketika UMKM mengadopsi teknologi kinerjanya akan meningkat tapi ketika UMKM tidak mampu mengadopsi teknologi kinerjanya malah menurun nah ini dijelaskan di sini menggunakan bahasa kita sendiri dikaitkan dengan temuan-temuan penelitian ini poin yang kedua penjelasan tersebut dikaitkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya dan juga dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan juga kaitkan dengan kondisi-kondisi yang ada pada objek ataupun subjek penelitian Anda yakni UMKM tadi Anda juga bisa mengeksplor hasil penelitian yang lain seperti analisa demografi respondennya misalnya ada analisa tentang ada analisa tanggapan responden lainnya kalau misalnya benar-benar ada itu bisa Anda pertimbangkan untuk menjelaskan alasan mengapa hasilnya temuannya demikian jadi perdalam di sini yang sering tidak ada adalah ini hasil pembahasan penelitiannya tidak mengkaitkan dengan penelitian yang sebelumnya tidak mengkaitkan dengan teori dan juga di dalam pembahasan ini wajib ada implikasi penelitian jadi kalau temuannya seperti ini apa sih implikasinya implikasi ini adalah dampak bagaimana dampaknya secara teoritis dan bagaimana dampaknya secara praktis sama seperti kita membuat kontribusi penelitian tetapi karena ini sudah dapat hasil berarti kontribusinya ini sudah harus nyata makanya berbentuk implikasi jelaskan Anda jadinya menyumbang manfaat kepada teori itu seperti apa penelitian Anda menyumbang manfaat secara kepada prakteknya ataupun kepada objek Anda UMKM tadi itu seperti apa itu perlu dijelaskan dan yang terakhir baru Anda jelaskan limitasi penelitian oh kekurangan dari penelitian ini ternyata apa kenapa saya tambahkan limitasi penelitian di sini karena ada beberapa reviewer yang minta limitasi penelitian dibunyikan terlebih dahulu dalam pembahasan sehingga nanti pada saat membuat kesimpulan kita bisa memberikan seran karena penelitian kita terbatas ada yang sering tidak ada adalah pembahasan kenapa pembahasan tidak kadang-kadang punya hasil sudah keluar hasilnya oh sudah sudah oh ternyata sudah kita sudah bagaimana kita dari tadi memecahkan salah penelitian kita berkontribusi juga berkontribusi penelitian kita itu seperti apa jadi jadi kalau dapat penelitian ini bisa mendatang kalau kita sudah selesai semuanya sampai results and discussion kita tutuplah dengan conclusion conclusion disini adalah membuat apa namanya sebuah simpulan dari penelitian kita temuan kita untuk menjawab masalah ataupun fenomenanya nanti kita jelaskan juga kalau kita limitasi tadi sudah kita jelaskan disini di discussion berarti disini kita tidak perlu jelaskan limitasi lagi kita berikan saran saja langsung tetapi kalau kita belum jelaskan di discussion reviewernya minta membuat limitasinya di conclusion silahkan bikin di conclusion bebas jadi untuk conclusion ada pesannya pesannya apa dalam membuat conclusion jangan dibuat dengan poin menggunakan balance point tahu balance point itu balance point itu misalnya 1,2,3 atau ini balance point ini namanya 1,2,3 yang ada titik-titik ini kalau dalam skripsi tidak apa-apa dalam skripsi biasanya karena memang kesimpulannya agak panjang jadi kita buat dalam balance point kalau dalam jurnal tidak boleh dibuat dalam balance point tetapi kita buat seperti ini kawan-kawan lihat yang bagian bawah ini kesimpulannya langsung dibuat dalam satu paragraf yang utuh tanpa ada balance point karena itu memang menjadi perhatian penting oleh reviewer karena jurnal ini kan memang dibuat untuk memudahkan pembaca jadi apa yang kita tuangkan dalam tulisan ini kalau bisa memang langsung memberikan sumber informasi pada pembaca jadi tuangkanlah kesimpulan Anda untuk menjawab hipotesa dan juga masalah penelitian Anda nanti disertai dengan keterbatasan dan juga bagaimana saran Anda bagi peneliti selanjutnya oke yang selanjutnya ini adalah bagian acknowledgement ini adalah opsional rekan-rekan jadi ini tidak wajib kalau ada juga boleh ditempatkan katanya sebelum daftar pustaka ini biasanya kalau rekan-rekan sekalian melihat di dalam satu template jurnal itu ada acknowledgement silahkan ucapkan terima kasih tetapi saya sarankan ucapkan terima kasihnya hanya untuk apabila penelitian Anda mendapatkan pendanaan kalau misalnya ucapan terima kasihnya hanya untuk kampus hanya untuk objek penelitian LPPM itu tidak perlu tapi saya sarankan untuk acknowledgement hanya yang mendapatkan pendanaan saja biasanya kalau ucapan terima kasih kepada hal-hal yang kurang penting itu nantinya akan dibuang oleh reviewer akan dihapus diminta untuk dihapus selanjutnya ada lagi daftar pustaka mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa di sini memang sudah menggunakan teknologi dalam kesehariannya melakukan penulisan karena pada saat kita menulis jurnal ini juga sudah diwajibkan menggunakan teknologi untuk melakukan kutipan kutipan itu bisa menggunakan Mendeley bisa menggunakan Zetero bisa menggunakan EndNote bisa menggunakan Biptex ataupun yang lainnya untuk referensi ketika menggunakan alat-alat ini akan lebih mudah karena Anda akan diberikan misalnya menggunakan style IEEE dan lain-lain sesuai dengan format jurnalnya referensi ini tidak ketetapan tetapi baiknya lebih banyak lebih bagus tapi kebanyakan kali juga tidak bagus referensi kalau pesan dari saya untuk membuat referensi tolong dipastikan referensi Anda adalah referensi yang sifatnya mutakhir atau 5-10 tahun terakhir dan juga referensi di sini wajib dari jurnal kalau dari buku itu cukup 1, 2 ataupun 3 saja dari buku referensi wajib dari jurnal kawan-kawan yang sedang skripsi sekarang memulailah menulis skripsinya dengan referensi jurnal selanjutnya di sini referensi juga mengikuti gaya referensi yang ada kalau mau publikasi jurnal mau publikasi jurnal seperti apa langkah-langkahnya yang pertama Anda harus cari jurnal nanti di mana cari jurnalnya kita akan lihat sedikit selanjutnya pada saat mencari jurnal tolong Anda lihat fokusnya jadi kalau misalnya penelitiannya tentang manajemen keuangan tolong dicari fokus jurnal yang dituju adalah jurnal manajemen jangan Anda masuk ke jurnal teknologi jangan Anda masuk ke jurnal teknik ataupun jurnal agama tidak sesuai kalau tidak sesuai berarti naskah Anda auto reject jadi masukkan jurnal itu juga harus ke dalam masukkan artikel harus ke dalam jurnal yang tepat nah yang kedua untuk memasukkan jurnal apalagi untuk memasukkan jurnal internasional yang bereputasi wajib dicek plagiasinya dengan menggunakan turnitin biasanya batas plagiasinya adalah di bawah dari 20% nah selanjutnya di dalam website jurnal itu ada template jurnalnya template jurnalnya nanti silahkan Anda download setelah di download nanti silahkan disesuaikan jadi kalau misalnya menulis ini bukan hanya kita pandai menulis saja tapi kita harus pandai menggunakan Microsoft Word karena kita harus menyesuaikan template harus rapi serapi mungkin sesuai dengan template tujuannya apa agar naskahnya mau diterima oleh editor kalau yang dikirim tidak sesuai template nanti auto reject juga oleh editor nah selanjutnya lagi untuk melakukan submission ini langkah-langkahnya di Youtube banyak di jurnal itu juga banyak langkah-langkahnya tidak sulit nanti tinggal register dan juga melakukan submission nah ini adalah langkah penting dalam publikasi ini aplikasi aplikasi saja yang mau dipersiapkan dalam mempersiapkan artinya oke yang sedelas saja untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin ini ya kalau dosen-dosennya mungkin sudah sering melakukan pencarian referensi kalau mahasiswa kalau mau cari referensi nanti disini ada yang namanya Google Scholar ini cara melakukan referensinya mencari referensinya nanti silahkan masukkan keywords Anda kalau yang ini dari DOAJ DOAJ ini ada jurnal nasional dan juga jurnal internasional kawan-kawan nanti boleh lakukan pencarian dari DOAJ ini bisa juga masukkan saja keywords-nya disini dan juga tolong pilih publikasinya tahun berapa itu up to date nah ini dari portal Garuda Garuda rujukan digital ini juga bisa melakukan pencarian referensi dan di Garuda ini biasanya adalah jurnal-jurnal yang sudah memenuhi kualitasnya ada yang sudah diakreditasi atau sedang ingin masuk ke dalam tahapan akreditasi nah ini sudah di dalam sudah mengikuti standar yang ditetapkan agar jurnalnya bisa diakreditasi dia masuk dulu diindeks oleh Garuda nah Garuda bisa dicari juga banyak referensi yang ada di Garuda nanti silahkan di filter saja ini slide-nya nanti saya kasih jadi nanti boleh masuk langsung kelamannya di sini kalau ini untuk jurnal internasional ada Emerald Insight Assign Direct ataupun Skopus ini caranya sama oke ini ada cara juga lagi karena sekarang artificial intelligence itu sudah sangat berkembang teknologi itu semakin cerdas malahan kecerdasannya melebih kecerdasan manusia tetapi satu yang tidak dimiliki oleh mereka adalah bagaimana satu cara untuk berempati karena yang memiliki karena yang memiliki satu yang memiliki hati itu hanya mereka bisa melakukan pembacaan data gitu ya sehingga menyimpulkan pembacanya menjadi pembacanya knowledge bisa mencari referensi di sini sehingga sudah dapat referensinya mereka langsung bikinkan bulatan-bulatan seperti ini ya sehingga menjelaskan kira-kira artikel yang saling berkaitan referensi-referensi yang saling berkaitan itu apa nah nanti ini boleh dicoba di youtube juga ada ya kebetulan kebetulan saya punya youtube ya yang menjelaskan tentang alat-alat ini semua nanti boleh belajar nah ini juga ada connected pairs ini juga sama artificial intel juga yang dikembangkan sama seperti tadi untuk memberikan kita referensi penelitian kalau ini ada ya ini adalah publish or perish ini adalah gudangnya gudangnya jurn-jurn yang ada di seluruhnya yang terindeks di skopus ataupun terindeks pada google scholar nanti boleh dilakukan pencarian di sini di youtube juga ada nanti boleh dipelajari nah kalau ini adalah ini AI juga artificial intelligence dengan menggunakan force viewer ini juga nanti ini penelitian semua nih kawan-kawan ya penelitian semuanya ada A B dari ini nih dari satu variable ke variable lain ini ada yang saling berkaitan gitu jadi kalau kita mendalami riset paling dalamnya itu ya seperti ini gitu ya nanti ini juga boleh dilihat oke kalau ini untuk Sinta ya website Sinta ini adalah website Simago ini adalah website untuk Web of Science tadi yang saya bilang kalau mau mempelajari lebih lanjut boleh masuk ke websitenya ini adalah website Skopus Elsevier ini adalah DOAJ oke kalau ini nggak perlu baik saya rasa itu sih ya yang harus dipersiapkan dalam penulisan jurnal ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mendatangkan manfaat ya nanti ke depan di sini rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosennya ya juga lebih termotivasi lagi untuk dapat mempublikasi hasil penelitiannya hasil pemikirannya ya ke dalam satu jurnal baik itu kategorinya jurnal nasional maupun jurnal internasional gitu saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan ya lebih kurangnya saya mohon maaf nanti mungkin kalau ada yang mau diskusi boleh kita langsung boleh berdiskusi di sini saya serahkan kembali kepada Mbak moderatornya Mbak moderatornya ada oke baik terima kasih terima kasih Mbak oke terima kasih kembali ini wah sangat luar biasa ya rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian sangat informatif ini apa yang disampaikan oleh kemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini jadi mungkin dari penyampaian kemateri kita bahwasannya membaca itu sangat penting ya Ibu untuk menentukan bagaimana kita menulis artikel ataupun jurnal yang nantinya akan untuk dipublikasikan begitu ya sekali Mbak jadi kalau misalnya kita mau nulis ya kita harus baca kalau kita nggak baca ya ilmu kita ilmu kita kurang akankah kita percaya dengan tulisan yang kita buat kan belum tentu gitu ya sumbernya adalah membaca oke luar biasa ini nah mungkin bagi kawan-kawan rekan-rekan mahasiswa KKN ataupun para dosen yang ingin menggali lebih banyak lagi nih ilmu dari Ibu Dr. Astri Ayu Purwati BSCMSC hari ini materi kita yang sangat luar biasa ini dipersilahkan untuk bertanya dan menggali lebih banyak lagi informasi beliau baik rekan-rekan ada yang ingin bertanya mungkin dari para dosen disilahkan Ibu Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh boleh perkenalkan nama dulu Pak Bu Ayu saya tidak on camp oke Bu Ayu saya menanyakan ini perbedaan antara GAP dengan novelty apa ya Bu yang kedua seandainya kasus yang kita bahas itu belum ada pada artikel atau paper manapun pada intro pada pendahuluan kita ganti apa ya Bu oke terima kasih hanya itu terima kasih Mbak moderator terima kasih Bu Ayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh bagaimana Ibu langsung dijawab boleh boleh Mbak Mbak Irma ya baik terima kasih oke baik terima kasih tadi Ibu yang bertanya Bu Ibu Yulia ya kalau tidak salah ya maaf ya benar Ibu baik ya oke yang pertama ya Bu Yulia menanyakan terkait dengan perbedaan research gap dan juga novelty nah ini sebenarnya berbeda berbedanya disini Bu kalau research gap ya itu hanya terkait dengan apa sih yang kita temukan dari penelitian sebelumnya itu yang ada kurangnya yang ada tidak konsistennya gitu kan yang ada hal-hal yang harus kita perbarui cukup sampai disitu Bu Yulia jadi itu dinamakan research gap sedangkan novelty novelty-nya ini adalah terusan dari research gap tadi jadi kalau disini ranahnya research gap research gap ini kan dari penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya kita dapat kurangnya ternyata dia tidak konsisten disini disana gitu kan habis itu juga ternyata penelitian sebelumnya ini butuh pembaruan gitu kan nah terusannya adalah novelty nah novelty ini dari kita Bu kalau research gap kan dari penelitian sebelumnya ya kalau novelty-nya ini adalah dari kita dari kita yang apa namanya yang menemukan yang menemukan kira-kira dari yang kurang-kurang yang ada di research gap tadi kita mau isi dengan apa gitu dengan hal baru apa makanya ada yang menyatakan bahwa novelty yang paling rendah nilainya itu adalah novelty yang isinya tentang subjek dan juga objek penelitian biasanya novelty subjek dan objek penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya Bu mahasiswa-mahasiswa kita ini biasanya melakukan pengujian terhadap penelitian yang sudah ada tetapi hanya saja ini ya gap sebelumnya ini sama sekali belum pernah diimplementasikan ke dalam objek ataupun penelitian mereka yang mungkin menggunakan industri yang berbeda nah ini novelty-nya gitu mereka mengimplementasikan penelitian sebelumnya ke dalam satu industri yang berbeda nah itu resource gap dan juga novelty jadi resource gap-nya sebelumnya novelty setelahnya yang dari kita peneliti temukan sendiri nah yang kedua tadi pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana kalau misalnya di dalam penelitian yang kita lakukan sama sekali belum ada sumber referensinya ya kan begitu ya nah artinya kalau penelitian yang kita lakukan ini sama sekali belum ada sumber referensinya ini apakah yakin kita penelitian kita betul-betul baru dan apakah kita yakin secara alur logikanya penelitian kita ini benar-benar layak untuk diimplementasikan itu dulu karena ketika ibu menghasilkan satu penelitian yang baru artinya ibu mengembangkan satu teori dan juga konsep yang baru pengembangan satu teori dan konsep yang baru ini harus ada pengujian-pengujian yang betul-betul layak karena kita mengembangkan teori nanti ini namanya teori ibu yulia sendiri bisa ibu hakikan bisa ibu patentkan kalau memang betul-betul yang baru seperti ini riset terdahulunya belum ada berarti cara ibu menceritakannya ini sama seperti kita bikin disertasi kalau disertasi memang harus betul-betul ada yang baru cara kita menceritakannya adalah kita menceritakan satu alur logika berpikir dari awal sampai akhir terkait dengan konsep tersebut alur logika kita alur logika pemikiran kita dari A sampai B sehingga terhasil satu konsep yang baru yang memang belum sama sekali ada itu kita ceritakan itu yang dijelaskan kita metode kita atau kasus yang akan kita angkat kalau di dalam pendahuluan wajib kasus dulu kalau kasus wajib fenomena pertama yang kedua yang memang ibu katakan bahwa yang tidak ada sama sekali ini tadi tentu bukan tentang kasus kalau yang tidak ada sama sekali ini biasanya tentang metode berarti metode baru kan metode baru baru setelah kasus yang ada kasus itu kan fenomena bu nah bagaimana ibu memecahkan kasusnya dengan menggunakan satu konsep ataupun metode yang baru nah itu ibu harus jelaskan bagaimana alur logika berfikirnya metode ibu bisa memecahkan kasus itu itu dia biasanya ini diterapkan di dalam sebuah disertasi disertasi dokter yang sedang ambil S3 ya iya iya ibu saya mau minta pendapat sama ibu gitu karena supervisor udah ngasih pendapat saya mau minta pencerahan oke gini ibu terus udah udah jelaskan begitu apakah metode yang tadi itu perlu pasti akan diperkuat dengan yang apa metode yang hampir mirip gitu ya bu ya betul wajib bu jadi kan dia kan awalnya gini kita kalau menceritakan bahwa ini betul-betul baru sebelumnya kita ceritakan dulu metode-metode yang hampir mirip yang memang belum ada di kita gitu nah ketika kita menceritakan metode kita barulah kita isi dengan alur logikanya kita karena kan referensinya belum ada ya kita menganggap bahwa ini adalah metode kebaruan kita yang menjawab sebelumnya gitu nah sebelum-sebelumnya ini yang mana menggunakan metode-metode yang hampir mirip itu dia yang mendekati itu sebagai referensi bu nanti kebaruannya apa ibu nyatakan novelty ibu bahwa disini dari alur logika berpikir tadi ibu bisa menyatakan bahwa novelty dalam penelitian ini adalah saya telah mengembangkan satu metode yang sebelumnya sama sekali belum pernah di implementasikan tetapi dari metode ibu yang ada ini kan kalau saya lihat kalau betul-betul baru mungkin enggak ya bu mungkin dia hanya mengambil ada sebagian mengambil dari ini mengadopsi dari ini sebagian mengadopsi dari ini yang hampir-hampir mirip tadi itu sebagai sumber-sumber referensi kita kalau di S3 biasanya begitu bu yulia terima kasih banyak ibu pencerahannya terima kasih tapi alur berpikirnya wajib masuk ya bu itu memang PR kita saya waktu kuliah juga waktu kuliah waktu kemarin kuliah S3 itu memang yang ditekankan sama penguji jika tidak menemukan referensi bagaimana ini saya pernah tanyakan sama seperti ibu Julia nah pembimbing saya mengarahkan bahwa harus ada alur logika berpikir yang sistematis sehingga kita bisa menetapkan konsep itu sebagai satu kebaruan yang menjawab masalah penelitian kita gitu didukung dengan referensi yang hampir-hampir terima kasih terima kasih banyak ibu ya baik selamat sama bu Julia oke baik terima kasih ibu Yuli nah dari keuntungan mungkin dari ibu bapak dosen yang lain ini ada di chat mbak Irma oke saya juga akan bertanya bu saya boleh bertanya bapak mbak Ridwan ya izin pak izin bu boleh nanya boleh siapa di luar silahkan silahkan izin pak oke silahkan bang oke tadi di materi perkenalkan nama saya Febriansa saya mahasiswa KKN dari Kelurahan Tembilan Hulu izin bertanya tadi di materi slide ada saya baca referensi harus up to date maksimal 5-10 tahun terakhir yang saya ingin tanyakan bagaimana jika referensi kita itu lebih dari 10 karena tidak ada lagi sumber referensi lain misalnya hanya satu referensi itu tapi referensi tersebut sudah lebih dari 10 tahun itu apakah bisa tetap dijadikan referensi atau bagaimana terima kasih terima kasih baik boleh langsung dijawab Mbak Irma ya oke baik terima kasih Bang Febriansyah jadi kalau untuk referensi referensi ini ketika referensi ini diutamakan kan tentunya yang up to date yang up to date 5-10 tahun tetapi jika kita menggunakan satu referensi yang berasal dari grand teori ataupun middle range teori itu kan kisaran tahun 19-an itu wajib dimasukkan boleh digunakan tetapi yang lain supporting itu kan yang utamanya karena memang intinya dari penelitian kita menggunakan pendekatan teori tersebut yang lainnya tentu saja kita wajib menggunakan referensi-referensi yang terbaru dari hasil-hasil penelitian gitu ya Bang Febri aman boleh kok masih boleh satu dua tiga karena itu adalah teori ya boleh tapi kalau itu adalah definisi definisi jangan karena definisi hanya para ahli para ahli itu kan biasa mereka hanya mengembangkannya dengan dari buku ya ahli-ahli itu dari buku buku itu juga sekarang sudah up to date kan sudah edisi berapa sekarang gitu kan dan dari jurnal juga sebenarnya kita gak perlu definisi dari definisi dari ahli cuma perlu satu juga boleh selebihnya kita yang mengembang karena kita melakukan pembacaan-pembacaan dari sumber jurnal yang lebih up to date gitu ya oke aman baik terima kasih ya oke bagaimana Bang Febri Yansyah sudah terjawab sudah terima kasih nah ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang lain harus digali harus digali ini ilmu dari pemateri kita ini yang ingin bertanya disilahkan oke baik kalau tidak ada mungkin ini ada pertanyaan dari ketua LPPM kita sendiri nih Bapak Muanif Ridwan disilahkan Bapak Ibu izin saya ikut bertanya ya ibole Pak tadi menarik sebenarnya ini sudah jelas tadi ada yang beberapa sudah sangat jelas namun ada saya yang belum jelas minta penjelasan dari Ibu terkait tadi Ibu menjelaskan tentang filosofi novelty sangat menarik kemudian saya ingin bertanya bagaimana menentukan filosofi atau menurut Ibu bagaimana yang ideal filosofi rumusan masalah atau pokok penelitian filosofi novelty ini Ibu ya mungkin tidak apa tidak dalam artikel saja mungkin bisa jadi dalam penelitian disertasi tesis atau yang lain maka bagaimana menurut Ibu filosofi rumusan masalah atau pokok penelitian terima kasih Ibu oke baik terima kasih Bapak izin saya langsung jawab lagi ya Mbak Irma ya untuk filosofi itu saya dapat dari guru besar Universitas Negeri Padang jadi kalau di dalam namanya penelitian kita membuat riset artinya kita membuat riset ini kita membuat pengembangan pengembangan kita mengembangkan satu ilmu baru untuk menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat ataupun di kehidupan artinya kita tidak melakukan replikasi gitu ya tetapi melainkan kita memperbarui nah tetapi memperbarui ini ada dalam dua hal Bapak ya memperbarui ini kalau dari filosofi tadi kita lihat bahwa memperbarui ini bukan hanya menemukan hal yang baru tetapi kita membuang ya sebenarnya bahasanya itu seperti seperti kita menghilangkan yang seharusnya tidak ada ya ataupun kita menambah yang seharusnya ada nah kenapa dikatakan menghilangkan dari yang sebelumnya ada karena sebelumnya ini kan Pak kita kan berada di dalam satu kondisi kondisi dunia yang sekarang sudah berubah gitu ya teori-teori itu dulu mulanya dari grand teori middle range teori sampai ke substansi teori yang kita kenal saat ini dan banyak sekali riset-riset sebelumnya yang telah mengembangkan mengembangkan teori tersebut nah untuk riset kita ya kita bisa mengusung kebaruan dengan menghilangkan menghilangkan yang seharusnya tidak ada ini adalah dengan melalui begini ketika kita misalnya risetnya adalah tentang pemasaran gitu ya nah pemasaran kita tahu konsep dari pemasaran yang paling basic adalah 4P ya product price place dan juga apa product price place dan juga promotion ya ada 4P yang paling paling krusial gitu ya nah pada saat kita membuat riset dari 4P ini gitu ya dan kita implementasikan ke dalam kondisi pemasaran di era saat ini yakni pemasaran di era digital apakah masih relevan kurang kan Pak karena place sekarang sudah bergeser ya dengan adanya teknologi nah jadi hal-hal yang seperti ini ya ketika kita buat satu kebaruan-kebaruan artinya kita mengembangkan lagi satu model penelitian baru kalau model penelitian kan nanti turunannya rumusan masalah tuh Pak rumusan masalah tujuan penelitian gitu nah ketika kita mengembangkan satu model-model model penelitian yang baru gitu kan nah artinya di dalam penelitian yang baru terkait dengan konsep pemasaran di era digital ya konsep yang tadinya ada di masa lampau berarti sudah kita temukan di masa kini tidak relevan kita harus hilangkan nah yang seperti itu artinya kita sudah menemukan satu hal yang baru untuk konsep pemasaran digital nah hal-hal yang seperti itu Pak biasanya kalau untuk menghilangkan ini dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan lingkungan ya dulu konvensional sekarang digital artinya banyak hal-hal di dalam satu konsep satu teori yang dulu sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini seperti itu nah itulah yang kita implementasikan dalam riset kita nah yang lain juga misalnya penelitian-penelitian teknik ya penelitian-penelitian teknik dengan merancang satu teknologi ataupun merancang satu aplikasi misalnya yang dulunya orang-orang menggunakan metode A metode B metode C untuk merancang satu aplikasi ataupun satu teknologi nah pada saat ini penelitian kita bisa saja menggunakan metode yang baru dengan menghilangkan metode yang lama oh ternyata untuk merakit sebuah teknologi ini kita tidak perlu cara yang itu ada cara baru artinya kan itu menghilangkan nah itu adalah filosofi dari novelty bahwa novelty ini bukan hanya mengembangkan tetapi menghilangkan yang seharusnya tidak ada nah yang selanjutnya lagi filosofi yang kedua ini mengembangkan kalau mengembangkan ini sudah jelas mengembangkan dari hal-hal yang tadinya tidak ada kita jadikan ada hal-hal yang tadinya menjadi satu kelemahan sekarang kita yang seperti itu pokoknya yang seperti itu Pak kalau implementasinya kita bisa implementasikan sendiri dalam riset kita kira-kira riset kita ini yang kita perlukan apa apakah kita apa namanya mengurangi dari konsep-konsep sebelumnya kalau manajemen ini kan tergambar ya kalau teman-teman yang manajemen disini kan biasanya complicated dengan model modelnya itu bentuknya layang-layang misalnya penelitian sebelumnya sudah menemukan bentuk model layang-layang yang isinya itu ada 10 nah penelitian kita ketika diimplementasikan sekarang oh ternyata 10-nya sudah tidak relevan lagi yang relevan itu hanya 7 karena objek kita berbeda ya kondisi lingkungan kita pun berbeda nah jadi itu yang bisa kita tuangkan di dalam satu novelty ya berdasarkan filosofi dari novelty tadi gitu sih Pak ya mudah-mudahan bisa menjawab kalau implementasinya masing-masing nih Pak karena masing-masing penelitian keperluannya berbeda ada yang perlunya mengembangkan ada yang perlunya untuk mengurangi gitu ataupun meniadakan gitu oke terima kasih saya kembalikan ke Mbak Irma baik terima kasih Ibu bagaimana Bapak sudah terjawab Pak ya sudah terima kasih Bu oke baik terima kasih nah itu dia marketplace juga harus diperhatikan begitu Bu ya ini artikel dan jurnal ini untuk publikasinya nah mungkin itulah rangkaian kegiatan kita hari ini sudah hampir zuhur juga banyak informasi dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Ibu Astri Purwati begitu Bu mengingat sudah jam 12 lewat ini kita tutup saja kita akhiri sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada materi kita Ibu Dr. Astri Ayu Purwati BSCMSC kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen serta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan kita secara tertib dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja selama saya memandu kegiatan kita pada pagi hari ini dan sehat nih untuk rekan-rekan KKN dimanapun berada semangat terus oke terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pemateri kita saya Irma Suganda mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Irma terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian ya good luck untuk KKN-nya terima kasih ada Bu Isma iya terima kasih Bu Ayu keren terima kasih Assalamualaikum semuanya saya izin terima kasih Tak 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 ada tak ada abstien kak Bu kek mulut selamat menikmati